Halo teman-teman sobat hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official Nah, ini ada senapan angin baru, terbaru, baru rilis di bulan Februari tahun 2024 Yaitu sebut saja disini ada senapan angin kelas PCP Bocap Red Bull 500cc Ini full CNC dengan serisnya itu M&T Limited Edition Yang dimana senapan angin tipe ini banyak sekali manfaat dan keunggulannya Dan seperti biasa di video hari ini akan saya review mengenai spek lengkapnya Mulai dari segi harga, mulai dari fitur-fiturnya, terus bahan apa saja yang dipakai di senapan angin jenis ini Seperti biasa, simak video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya Oke langsung saja saya bahas dulu mengenai fitur-fitur yang melekat pada unit senapan angin tipe ini Dan beberapa perbedaan model luar dari senapan angin tipe ini dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya Nah, oke senapan angin PCP Bocap Red Bull Ini tabungnya 500 cc full CNC dengan serisnya terbaru itu M&T Ya, limit edition ini terbaru tahun 2024 baru rilis per Februari awal Ya, disini untuk harganya senapan angin saja yaitu 4.300.000 rupiah Jadi senapan angin tipe ini harganya senapan angin saja yaitu 4.300.000 rupiah Dan untuk harga tersebut belum termasuk dengan paket full set Belum termasuk dengan pompa, belum termasuk dengan teleskop, bipod, terus dan lain sebagainya Dan juga belum termasuk ongkos kirim Nanti kalau teman-teman belanja, ongkos kirimnya ditanggung masing-masing ya Harga 4.300.000 rupiah ini full harga senapan angin saja Belum aksesoris dan ongkos kirim Oke, nah terus untuk larasnya Soal laras, senapan angin tipe ini dia menggunakan bahan baja Panjangnya itu 60 cm Modelnya model serombong Nah, serombongnya ini dia menggunakan lapis luar OD-nya itu 22 mm Agak gede ya, serombongnya Kalau laras di dalam dia menggunakan ukuran 13 mm Seperti senapan angin kelas PSP Bocah pada umumnya Terus dia ulir dalam laras sebanyak 12 alur Atau 12 ulir Yang ketika digunakan Akurasinya efektif bisa menjangkau Efektif di jarak yaitu Sekitar 85 meter itu maksimalnya Dengan kaliber standarnya itu 4,5 mm Oke Senapan angin tipe ini tidak boleh diupgrade Melebihi atau tidak boleh diupgrade Di luar standar ketentuan pabrikan Soalnya kenapa? Ini ada beberapa poin yang tidak bisa diganti Karena sudah setelan bawaan dari pabrik ya Kalau dioper atau diganti Biasanya menyebabkan terjadinya kendala pada unitnya Jadi kalau teman-teman mau belanja senapan angin tipe ini Beberapa poin yang harus diperhatikan Tidak boleh diupgrade Dan tidak boleh diubah sesuai ketentuan dari pabrik Oke paham dan jelas ya Terus untuk tabungnya Nah soal tabung sama Tabungnya ini terbuat dari bahan Dural Taiwan Ya Seperti ini 500 cc Terus untuk tekanan angin maksimalnya Di angka 2000-2500 PSI Ini sekali isi angin tabungnya Di angka maksimal 2000-2500 PSI Bisa digunakan untuk menembak sekitar 30-40 kali shoot Itu stand power yang paling kencang Kalau stand power yang paling kecil atau medium Bisa lebih dari 50 Ya lebih hemat sekali isi angin Terus Nah Untuk sekat tabung bagian tengah Ini beda Sekat tabung bagian tengah ini Terbuat dari bahan stainless Ya Sekatnya Yang dimana Di posisi sebelah kanan Itu ada manometernya Nah manometernya ini Penempatan ada di kanan ya Beda dengan senapan angin Kelas BCP Bocap pada umumnya Nah Kalau mau cek tekanan angin ada di sini Ingat ya Tekanan anginnya maksimal Di angka 2000-2500 PSI Tidak boleh melebih kapasitas Oke ya Terus Nah Ini beda juga Kalau sistem pengisian anginnya Senapan angin BCP Bocap Red Bull Full CNC ini Dia posisinya ada di bawah Menggunakan Kupler jantan Ukuran setengah TSM Atau mini kupler Yang bisa teman-teman nanti Langsung gunakan Atau teman-teman bisa langsung Fungsikan Untuk memompa Pakai pompa apapun bisa Kebetulan di sini ada pompa Yang empat stek ya Saran saya Kalau teman-teman punya Senapan angin Kelas BCP Bocap apapun Dan Nanti kalau teman-teman belanja Senapan angin Yang tipe ini Bocap Red Bull Yang full CNC Kalau pengen pompa Lebih mantep Lebih cepat Tidak mau Capek Bisa pakai yang Empat stek Karena pengisian lebih cepat Atau enggak Kalau pengen Standback Tidak Buang-buang tenaga Bisa pakai pompa Electric portable Tapi kebetulan Kalau di kami Pompa electric portable Khusus senapan angin Karena stoknya kosong Mohon ditunggu dulu ya Nanti akan saya berikan informasi Kedepannya Kalau sudah stoknya ready Oke lanjut lagi Berikutnya di bagian chamber Nah ini yang saya suka Dari senapan angin Kelas BCP Bocap Red Bull ya Bocap Red Bull Yang 500 cc full CNC Dulu pernah rilis Tapi beda seri Kalau yang seri M&T ini Dia itu lebih lebar Dengan ketebalan yang sama Ketebalan itu sekitar 30,2 Kalau enggak mili Terus kalau lebarnya ini Lebih panjang Lebih Apa ya Lebih Besar Untuk Diameter ininya Lebarnya Jadi Lebih kokoh Lebih bagus Tapi kalau dari segi bahan Sama sih Bahannya dia terbuat dari Bahan dual special grid A Pengerjaan sudah menggunakan Mesin full CNC Tapi bagus Keluar dalam oke Ini posisi sebelah kiri Seperti ini Nah Oke Jadi sebelah kanan Seperti ini Oke Cukup bagus Ada logonya Emblemnya Seperti ini Nah Nah Tersedia ada dua varian warna Yang saat ini Ada di panjang zona official Ada yang full hitam Ada yang warna Hijau Apa ini Hijau Pupus ya Atau hijau Agak tua Dikit Nah Seperti ada di video Teman-teman suka yang mana Silahkan Stoknya masih ada banyak Nanti untuk next episode aja Saya buatkan Khusus Video Mengenai Stok yang tersedia Saat ini Senapan angin BCP Bocap Red Bull Full CNC Seri-seri yang MNT Terbaru tahun 2024 Oke ya Lanjut lagi Kemudian di bagian Sistem pengisian Mimis Nah Soal sistem pengisian Mimis Seperti biasa juga ya Senapan angin BCP Bocap itu kan Rata-rata sudah bisa Single suit dan Magazin Nah magazinnya Ini belum saya tes Untuk magazinnya Kemarin pakai Blabbaron Tapi kemarin Kalau aku tes tembak Saya menggunakan Single suit bagus Single suit bawaan Dari senapan anginnya Kalau yang Magazin Itu ada Nanti coba kan Saya cek dulu Untuk magazinnya Pakai yang 8 round Full CNC Atau yang 14 round standar Soalnya ini Untuk stand dari pabrik Bawaan beda-beda Senapan angin Satu merek Dengan merek yang lain Bawaan magazin juga Beda-beda Itu harus disetel dulu Nanti kalau sudah oke Saya akan publish Di channel Youtube-nya Panjasona Oficial Tapi yang jelas Ini bisa pakai magazin Oke Lanjut lagi Terus Sistem pengisian Mimis sudah Trigger Nah Trigger atau pelatuknya Ini dari Bahan dural Model trigger match Seperti biasa Disini ada model Rumahnya itu Prototipe Ya Lapisan luarnya itu Gede banget Nah Ini ada Skrup-skrupnya Untuk mengunci Supaya rumahan Triggernya Tidak goyang Kokoh pastinya Nyaman digunakan Serta juga Sudah ada Safety trigger-nya Untuk pelatuk Oke Lebih aman Bisa difungsikan Ya Bebas Sesuai kebutuhan Sesuai selera Nanti kalau bingung Bagaimana cara pengoperasi Senapan angin tipe ini Siap dibantu Berikutnya adalah Soal Cancel kokang Setelan power Dan set lever Ini yang penting Saya informasikan Ke teman-teman ya Setelan powernya ini beda Dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya Karena disini Dia menggunakan Sistem drat Yang tertanam Di antara Chamber dan Sekat Bagian belakang Daerah popor Jadi seperti ini Nah Ini untuk Cancel kokang ada disini ya Cancel kokang Pengen membuat tangan tembakan Ini bisa dioper di kiri Atau di kanan Bebas tergantung kebutuhan Tergantung selera Ini yang Apa namanya Setelan powernya Bisa teman-teman ubah Nah Setelan powernya ini Dia berada di antara Sekat Chamber dan Rumahan Popornya Jadi di tengah-tengah sini Ya Oke Kalau pengen mau Oper Setelan powernya disini Mau kurang kenceng Atau kurang Kendor Bisa dioper disini Terus set levernya Bahan dari dual juga Pengajian sudah menggunakan Mesin CNC Ciri khasnya Ada model seperti ini ya Untuk bawaan dari Bocap Red Bull Ada Kayak ukiran-ukiran Seperti itu Nyaman saat digunakan Dan pastinya kokoh Terus Popor bagian belakang Nah Ini Modelnya Model standar Terbuat dari bahan Atom ABS Teflon Yang ini bisa Teman-teman setting Panjang pendeknya Setelan bau Ya Tapi belum bisa dilipat Ya Kalau teman-teman Mau oper ke popor lipat Masih belum bisa Karena untuk Jadat rumahnya Dia beda Bawaannya Masing-masing Khusus Usna Panangin PCP Bocap Red Bull Ini Yang tabungnya 500 cc Seris yang M Anti-Full CNC Popornya Bagian belakang Standar Belum lipat Kalau dioper lipat Masih tidak bisa Ya Karena rumahnya beda Terus Ini bahannya Dari bahan Atom ABS Teflon Yang dimana Sangat nyaman Bagus Ya Perawatan cukup mudah Penggunaan juga Cukup nyaman Kalau teman-teman Pengen coba Silahkan Nanti bisa langsung Menghubungi Via WA Yang nomornya Ada di video Terus Apalagi ya Oh iya Tadi lupa Rail mounting Nah Untuk rail mounting Ini penting sekali ya Rail mounting semua Bahwa senang penangin Kelas PCP Bocap Red Bull 500 cc Full CNC Serisnya yang M&T Dia menggunakan Rail mounting Ukuran 22 mili Atau Biasa orang menyebutnya Rail mounting Picatinny Nah Rail mounting ini Ukuran 22 Pakai teleskop Apapun Merk apapun Bisa Tapi nanti Kalau teman-teman Bingung Cari Rail mounting Ya Untuk penyangga Teleskop Yang ukuran 22 mili Di pancasuna Ovisial juga ready Nanti otomatis Kalau teman-teman Belanja senapan Angin tipe ini Dengan teleskop Langsung saya ganti Untuk Pengunci Atau penyangga Teleskopnya Menggunakan 22 mili Jadi lebih praktis Tinggal dipasang aja Nanti kalau bingung Bagaimana cara Pemasangan Siap dibantu Ya Oke Terakhir Panjang keseluruhan Dan bobot Nah ini yang sering Sekali ditanyakan ya Senapan angin tipe ini Bobotnya Hampir rata-rata Mirip dengan Senapan angin Kelas PCP Bocap Pada umumnya Yaitu Bobotnya 3-4 kilo Aksesoris Terus untuk panjang Keseluruhannya Sekitar 100 sampai 107 cm Tanpa Aksesoris juga Kalau teman-teman Nanti mau nambah Atribut Bisa Yang jelas Untuk panjang Dan bobotnya Bertambah Silahkan nanti Kalau pengen request Atau mungkin teman-teman Pengen Tanya-tanya dulu Mengenai Pelengkapan Aksesoris lengkap Atau paket full set Dari senapan angin Series ini Bisa langsung Menghubungi VIA Yang nomernya Ada di video Jadi kesimpulannya Senapan angin tipe ini Kelasnya yang paling tinggi Di antara senapan angin Yang ada di Panjang Sena Oficial Eh nomor 2 ya Mohon maaf Paling tinggi ada Ghost Warrior Harganya yang cukup Lumayan Di angka 5.500.000 Kalau yang ini Harganya 4.300.000 Full CNC Bahannya Dari depan Sampai belakang Ini semi logam Maksudnya Kebanyakan bahan logam Tapi ada juga Yang banyak ABS teflon Bagian belakang Terus Cocok untuk Olahraga menembak Dan big game Nah Terus bagi pemula Saya belum merekomendasikan Senapan angin tipe ini Karena setelannya Ada banyak Dan cukup Membingungkan Kalau enggak terbiasa pakai Kalau sudah profesional Atau mungkin sudah pernah pakai Senapan angin kelas Spesifik Bocap Taktikal Seperti ini Saya rasa Nanti untuk Pembelajarannya cukup mudah Tapi kalau yang pemula Saya merekomendasikan Jangan pakai ini dulu Soalnya kenapa Setelahnya ada banyak Tapi kalau teman-teman tetap Mau pengen belanja Tetap pengen Meminang Yudi senapan angin tipe ini Boleh saja Nanti kalau ada kendala Siap kami bantu Di jam kerja Ya Nah oke ya Teman-teman sobat hunter Mengenai video kali ini Cukup sekian Dari senapan angin Kelas PCP Bocap Red Bull Tabungnya 500cc Ini yang Full CNC Serisnya yang M&T Terbaru Di tahun 2024 Dengan harga 4 jutaan saja Teman-teman bisa langsung Membawa pulang Senapan angin tipe ini Dan nanti teman-teman Kalau mau request Paket full set Atau Pengen menambah Senapan angin tipe ini Dengan beberapa Atribut Aksesoris Mulai dari Teleskop Pompa Dan lain sebagainya Bisa kami bantu Via WA Video call langsung Lewat chat pesan Atau telepon Di jam kerja Kami selalu fast respon Itu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan di video hari ini Terima kasih banyak Untuk yang sudah menyimak Yang sudah like Share Subscribe Dan nyalakan loncengnya Channel Pancasona Official Semoga rezekinya lancar Saya harus pamit untuk diri Sampai jumpa di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam Satu Laras Dari Kediri Jawa Timur Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih.